Tidak mencapai perdamaian atau gagal, dengan demikian dilanjutkan ke persidangan gugatan tersebut. Jadi kalau dibilang tidak mengetahui, di persidangan pertama kemarin kan datang. Dan agenda mediasi hari ini pun juga datang. Berarti kan dibilang tidak mengetahui, tidak terjawab bahwa sesuai kedatangannya dengan agenda persidangan. Dibilang mediasi hari ini yang dipimpin oleh hakim mediator, diputuskan atau tidak mencapai perdamaian atau gagal. Jangan demikian dilanjutkan ke persidangan gugatan tersebut. Berarti tidak ada lanjutan mediasi selanjutnya? Enggak, karena mediasi apabila sudah tidak ada jalan harus atau gagal, tidak ada lagi mediasi selanjutnya. Namun yang ada adalah proses persidangannya. Namun apabila nanti di tengah perjalanan proses persidangan sebelum perceraian, mereka ada pertemuan atau ada kesepakatan untuk berdamai kembali, ya itu sampai yang dapat mengetahui semua kembali kepada masing-masing prinsipal. Jadi masakan tetap ya, untuk perusahaan untuk bercerai? Oke, ada pokok anak lain gak semungkin selain bercerai ini ya, seperti yang ada jalan ini, misalkan anak-anak. Masih jauh sayangku, dan hari ini agendanya mediasi. Gocoran dikit mas, gitu. Hal-hal lain yang mau ditanyakan nanti cukup kalian ada bahu. Nanti mungkin bingung, ini udah tanya semuanya. Gek, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.